Intro Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Mantep banget nih Persaingan mobil Di tanah air bakal makin kompetitif Dipastikan Hyundai saat lagi Akan meluncurkan mobil terbarunya Yaitu Hyundai Stargazer X Atau Stargazer Cross Yang dimana mobil ini Akan langsung bertarung dengan XL7, Expander Cross, Toyota Rush Dan Dehatsu Terios Hyundai Stargazer X Atau mobil baru dari Hyundai ini Telah tertakap kamera Sedang melakukan uji jalan di Indonesia Dan kabarnya Stargazer X Atau apapun nanti namanya Akan diluncurkan di tanah air Pada bulan Juli 2023 Lalu bagaimana sih Detail desain Harga Info lengkap Dari mobil Stargazer X ini Mau tau dengan jawabannya Oke Langsung kita ulas Dalam video berikut ini ya Oke Oke berikutnya Sebagai informasi Menurut Ramun Yaga Hyundai Pancoran Di Jakarta Selatan Pada 11 Juni 2023 Ia mengatakan Stargazer X Kemungkinan Juli Tapi Belum dapat bocoran Apa saja Yang di upgrade Katanya Dan Dari bocoran foto Yang beredar di media sosial Dari foto tersebut Kita telah bisa mendapatkan Sedikit bocoran Seperti apa Stargazer X ini nantinya Yang dimana Paling jelas Pelek Yang digunakan Akan berbeda Dari Stargazer Prime Maupun yang aktif Lalu Terlihat juga Tambahan bodi Di atas fender depan Dan belakang Yang berwarna hitam Tambahan bodi panel ini Memang kerap dilakukan Pada mobil bergaya SUV Di jaman sekarang Selain itu Kalau diperhatikan Lebih detail Pada roda belakang Terdapat piston rem cakram Jadi kemungkinannya Akan ada peningkatan Sistem rem Dari yang tadinya Tromol Menjadi cakram Sedangkan Pada bagian bodi lain Mobil ini Telah ditutupi Dengan kain yang cukup tebal Indikasi ini adalah Stargazer Bisa dilihat Dari bagian depannya Yang cukup khas Unik Dan agak panjang Kemungkinan Sebelum gias diluncurkan Cuma harga Juga belum keluar Mari Kita tunggu Akan seperti apa Tampilan Stargazer X Atau Cross ini nantinya Yang pasti kehadiran Mobil baru ini Akan menamaikan Kelas LSUV Tiga baris bangku Yang akan langsung menantang Suzuki SL7 Toyota Rush Daihatsu Terios Sampai Mitsubishi Expander Cross Wah Luar biasa ya Mobil baru Shindai ini Nah Kalau murah teman-teman Gimana pendapatnya Tertarik gak Untuk minang Stargazer X ini Jika nantinya Sudah betul-betul Rilis di Indonesia Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oh iya Selain Stargazer X ini juga Ada juga loh Mobil mini Stargazer Yang dikenal dengan Shindai Bayon Ya semoga saja Shindai Bayon juga Akan menemani Kehadiran Stargazer X di Indonesia Nah buat yang pengen tahu Gimana sih Detail desain Spesifikasi lengkap Dan harga Dari Shindai Bayon Oke Langsung ngemih share info nya Di video berikut ini ya Bicara soal desain Dan dimensi Shindai Bayon Memiliki Dimensi panjang 4180 Dan lebar 1075 mm Dan memiliki Kapasitas bagasi Mencapai 411 liter Secara tampilan Shindai Bayon Seperti mengadopsi Dari model Shindai Kona Pada bagian depannya Namun Secara desain Shindai Bayon Terlihat Sangat tegas Dengan lampu DRL LED Yang berada Di bawah Kap mesin Sementara Bentuk belakang Shindai Bayon Sangat futuristik Dengan lampu LED Berwarna merah Membelah Dari sisi kiri Ke kanan Iya Mirip Dengan Shindai Stargazer Sekilas Tampilan Shindai Bayon Seperti Mengadopsi Campuran model Dari Shindai Kona Dan Shindai Stargazer Berikutnya Bicara soal mesin Shindai Bayon Tersedia Dalam dua pilihan mesin Dan Telah mendapatkan Bantuan Dari sistem hybrid 48V Mesin tersebut terdiri dari 1.0 liter TGDI Dan 1.2 liter MPI Yang menggunakan Bahan bakar bensin Namun yang pasti Mesin yang digunakan Pada Hyundai Bayon Telah mengusung Teknologi terkini Dari Hyundai Yaitu Continuously Variable Valve Duration Atau CVVD Teknologi Continuously Variable Valve Duration Atau CVVD Dapat membuat Konsumsi bahan bakar Hyundai Bayon Lebih efisien Dan Dapat memaksimalkan tenaga Dari mesin Untuk tenaga Dari mesin 1.0 liter TGDI Yang memiliki Kapasitas 998 cc Dapat menghasilkan tenaga Sebesar 120 PS Sedangkan Pada mesin 1.2 liter MPI Dapat menyemburkan tenaga Sebesar 84 PS Dari seluruh tenaga Yang dihasilkan Pada mesin yang digunakan Hyundai Bayon Disalurkan melalui Transmisi manual 6 percepatan Dan DCT 7 percepatan Untuk sistem gerak Hyundai Bayon Hanya menggunakan Gerak roda depan Atau front wheel drive Berikutnya Bicara soal Fitur hiburan Unsur Infotainment Pada Hyundai Bayon Menggunakan Layar sentuh Berukuran 10,25 inci Yang plus support Apple CarPlay Dan Android Auto Khusus pada versi lain Tersedia Dalam ukuran 8 inci Untuk varian terendah Pada Hyundai Bayon Namun Hal menarik Pada Hyundai Bayon Adalah Panel instrumen digital 10,25 inci Yang berada Di balik hemudi Fitur ini Telah terdapat Pada semua tipe Hyundai Bayon Untuk fitur yang tersedia Pada Hyundai Bayon Meliputi Lane following assist Navigation Base mark cruise control Maupun forward collision Avoidant assist Berikutnya Bicara soal harga Dengan kecanggihan Model yang keren Dan performa yang baik Hyundai Bayon Memiliki keistimewaan Ya Karena Harganya cukup murah Untuk mobil sekelas ini Hyundai Bayon Dibanderol Dengan harga 17.000 poin sterling Atau Jika kita rupiahkan Adalah sekitar 339 jutaan rupiah Oke Jadi itu adalah Info update Untuk model Spesifikasi dan harga Hyundai Bayon Oke Masa belum menonton Jangan lupa untuk Like dan share video ini Dan juga juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax